Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman ramadhan selamat datang, selamat siang. Hari ini segmen teman ramadhan hadir bersama saya Muhammad Syahriza Saudara. Di Kompas Siang ada segmen teman ramadhan, kali ini saya akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Salah satunya soal keraton Kasapuhan, Cirebon Jawa Barat yang melaksanakan tradisi dukdak untuk menyambut datangnya bulan puasa. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang diwarisi Sunan Gurung Jati. Patih Keraton Kasapuhan Pangeran Raja Gumelar Surya Diningrat membuka dan memimpin langsung tradisi dukdak. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol menyambut datangnya bulan suci ramadhan. Secara bergantian, beduk ditabu oleh Pangeran Raja Patih Gumelar Surya Diningrat, Pangeran Raja Muhammad Nusantara, Penghulu Keraton, serta Sesepuh dan Abdi Dalem Keraton Kasapuhan. Dahulu, beduk ini digunakan sebagai alat untuk menyiarkan kepada masyarakat sekitar keraton tentang datangnya bulan ramadhan. Meski telah berganti zaman, tradisi dukdak yang diwarisi oleh Sunan Gunung Jati ratusan tahun lalu masih terus dilestarikan hingga kini. Acara dukdak ini adalah tradisi dalam menyambut masuknya insya Allah bulan suci ramadhan pada tahun ini. Kalau tradisi ini Alhamdulillah dari zamannya Gutsi Sinun atau Sesari Pidatullah, di mana beliau juga seorang wali, seorang ulama, salah satu dari wali Songo. Beliau juga mensiarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Dalam hal mensiarkan salah satunya tradisi ini sudah dilaksanakan dari dulu. Saat pelaksanaan tradisi dukdak, Pangeran menggunakan pakaian khas keraton yakni baju putih, sarung, dan topi batik. Pemukulan beduk samugiri ini memiliki tiga makna filosofi, yaitu sukacita atau ungkapan syukur, pertanda silaturahim antar sultan dan warga, serta menjaga dan melestarikan budaya.